Intro Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah Kali ini saya akan membahas Spanyol yang baru saja menang 1-0 lawan Italia Dengan kemenangan ini Spanyol berhasil melaju ke babak 16 besar Dan seperti yang ada di judul, saya bisa menyebut bahwa Spanyol layak ke final Baru 2 pertandingan, kenapa bisa disebut layak ke final? Ya, kalau melihat di pertandingan melawan Italia, kita akan Kalau teman-teman nonton juga, semuanya mungkin akan setuju dengan saya bagaimana dasetnya Spanyol Spanyol sekarang ini adalah evolusi atau evolusi lah ya, bukan revolusi Karena tikitakanya ada Tapi Spanyol sekarang lebih direct, lebih langsung Dan pengusahaan bola tidak terlalu dominan Tapi waktu lawan Italia lebih unggul ya Dan lebih direct, tidak bertele-tele Kalau di jaman dulu, di jaman tikitaka berjaya 2008 sampai 2012 Sebuah goal itu tercipta benar-benar dari sebuah hasil umpan-umpan pendek Yang terkadang lama, seperti main basket gitu Lama sekali prosesnya Kalau sekarang bisa lebih cepat Walaupun dengan adanya tikitaka Nah, mengapa layak ke final? Bagaimana tidak ya? Kalau menyebut Italia jelek, nggak mungkin kan? Italia negara dengan lima kali tropi juara dunia Mereka juga pernah merasakan piala Eropa Nah, Italia tidak diisi oleh pemain-pemain yang kacangan Tapi di pertandingan kemarin Italia seperti underdog sekali lawan Spanyol Bagaimana tidak? Dalam babak pertama dan babak kedua Tercipta 20 kali tembakan Dan 9 diantaranya mengarah ke gawang Dan 8 diantaranya harus diselamatkan oleh Gianluigi Donnarumma Kalau tidak ada keeper PSG ini Saya yakin Spanyol bisa menang 4-0 atau 3-0, 4-0 ya lawan Italia Tapi karena ada Donnarumma Maka muka Italia agak terbantu gitu Selain tembakan-tembakan Spanyol juga sangat menguasai Apa? Perebutan bola gitu Catat beberapa kali Spanyol bisa merebut bola di Lini pertahanan Italia Jadi saat Italia akan build up Mereka tidak sempat Melakukan serangan Italia baru bangkit atau bisa bagus Itu di menit-menit akhir ya Menjelang menit ke-90 Italia baru menggempung Spanyol Dan mereka hanya melapas 4 kali tembakan Ke arah gawang Dibanding Bukan ke arah gawang 4 kali tembakan dibandingkan 20 Ke arah gawang hanya 2 Jadi jomplang sekali ya Maka itu mengapa Spanyol diunggulkan Kalau disebut Italia sedang jelek Ya bisa saja seperti itu Tapi karena penguasaan bola yang bagus Dan efektivitas yang bagus Spanyol bisa mengalahkan Italia Kemenangan yang patah meskipun terjadi Berkat gol bunuh diri dari Ricardo Calafiori ya Dia gagal mengantisipasi sebuah sontekan dari Alfa Romorata yang dia ceploskan sendiri ke gawang Tapi itu tinggal menunggu waktu ya Saat melawan Spanyol Dini hari tadi Selain itu Spanyol juga punya 2 senjata tajam Yaitu Nick Nico Williams dan Lamina Yamal Di pertandingan lawan Italia Nico Williams yang paling menonjol Beberapa kali dia menciptakan peluang Baik memberi asis Ataupun menembak langsung Back Italia Giovanni di Lorenzo Benar-benar kewalahan untuk Menjaga Nico Williams Nico Williams dan juga Lamina Yamalnya akan menjadi senjata Saya lupa Kapan Spanyol punya 2 winger yang secepat ini Memang dulu-dulu ada ya Ada Jordi Alba Ada Ya ada Beberapa nama Tapi tidak secepat Yang sekarang menurut saya Nah Untuk menunjuk final Tentu Spanyol harus melewati Tahap demi tahap 16 besar Per empat final Semifinal dan final Di 16 besar Spanyol akan jumpa Peringkat 3 Grup A D E Dan F Itu Artinya Spanyol bisa jumpa siapa saja Mungkin Skotlandia Atau Polandia Slovakia Yang peluang untuk menang Cukup besar Namun yang kurang mengenakan Yaitu Kalau Main di per empat final Lolos per empat final Ini mungkin Duel yang Kepagian Karena mereka Berpotensi jumpa Dengan Jerman Kalau dari bracket Fase knockout Atau fase gugur Spanyol Berpeluang Ketemu Jerman Di Partai Per empat final Lalu Di semifinal Mereka juga akan Menghadapi Lawan yang berat Belanda Perancis Atau Swiss Atau Turki Nah Jalan terjejal itu Harus dilewati Satu persatu oleh Spanyol Dan Kalau dilihat dari bracket lagi Pada akhirnya Spanyol akan Bisa juga Bertemu lagi Dengan Italia Kalau memang Italia bisa Terus Melaju Mereka sekarang Disorot Mereka Harus menentukan nasib Di laga terakhir Pada Grup B Dan Bisa saja Ketemu lagi Dengan Italia Kalau dilihat Bracketnya Ada juga Swiss Nah Kita tunggu Bagaimana Kiprah Spanyol Dan Yang sangat disayangkan Itu bertemu Jerman Di Kemungkinan Bertemu Jerman Di perempat final Ini menurut saya Terlalu cepat Dan Spanyol Harusnya Belum bertemu Jerman Tapi ini Sudah bertemu Tuan rumah Secara keseluruhan Spanyol layak Ke final Bukan karena Statistik Kalau dilihat Dari statistik Jerman Turki Bisa lebih Bagus Tapi mereka Saat ini Punya Kekompakan Punya Kombinasi Tikitaka Dan Permainan Direct Sebuah Evolusi Permainan Spanyol Dari Tahun-tahun Sebelumnya Jadi ini Menarik Untuk Ditunggu Apakah Spanyol Bisa Sampai ke final Dan bahkan Menjadi juara Euro 2024 Tahun ini Dan Semoga Banyak Tontonan-tontonan Menarik Yang bisa kita Lihat Di Beberapa hari Kedepan Karena Euro adalah Pusatnya Iburan Dan Kita akan Selalu Melihat Pertandingan Yang Sangat Intens Dan Sejauh ini Tidak ada Partai Yang Berakhir Kosong-kosong Semuanya Ada goal Dan ini Tentu Menjadi Hiburan Yang Bagus Untuk Pecinta Sepak Bola Seperti Kita Dan Semoga Ini juga Menjadi Momen Untuk Belajar Bagi Pemain-pemain Timnas Kita Karena Ini Pasti Pemain-pemain Di Eropa Adalah Panutan Yang Pantas Dicontoh Demikian Ulasan Saya Soal Spanyol Yang Layak Ke final Versi Saya Semoga Teman-teman Suka Juga Dengan Informasi Ini Dan Tentunya Salam Olahraga Tentunya